Puluhan kepala keluarga yang tinggal di kawasan Pantai Ekas, Desa Ekas, Kejamatan Jerwaru, Kabupaten Lombok Timur akan direlokasi oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka melaksanakan program penataan Pantai Ekas untuk mendukung fasilitas pariwisata di Lombok Timur. Setiap kepala keluarga akan dibahunkan rumah senilai 50 juta rupiah setiap unitnya. Nilai ganti rugi tersebut dianggap terlalu kecil oleh warga karena tidak sesuai dengan nilai rumah dan luas tanah yang mereka tempati saat ini. Seperti Inak Yuli, ia menolak relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur karena menurut mereka ganti rugi tersebut terlalu kecil yang tidak sebanding dengan nilai rumah dan luas tanah miliknya. Selain itu ia dan warga lainnya saat ini tidak membutuhkan pariwisata karena warga telah memiliki penghasilan tetap dari melaut dan bertahani lumput laut. Karena tidak sesuai ganti ruginya. Kalau sesuai ganti ruginya? Mau tidak mau kan? Walaupun tidak sesuai ganti rugi, mau tidak mau kita harus dipindahkan. Rasanya mau dibikin pariwisata disini. Pengembangan wisata? Iya. Ya, mau bagus katanya disini. Mau dibikin hotel, enggak tahu saya. Yang penting itu sudah air. Ia berharap pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengaturi orang program tersebut. Karena saat ini warga lebih membutuhkan bantuan program pemberdayaan nelayan daripada menata Pantai Ekas untuk dijadikan tempat wisata. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Ruhaili, Lombok Timur. Terima kasih. Ruhaili, Lombok Timur. Terima kasih. Ruhaili, Lombok Timur. Ruhaili, Lombok Timur.